Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan Swiss dan Italia membuking satu tempat mereka menuju ke babak perempat final 8 besar Euro 2024 Kedua tim yang sama-sama berasal dari grup A tampil berkasa Dua-duanya clean sheet Swiss menghantam Italia Sang juara bertahan Dengan 2-0 Demikian juga dengan Jerman Di depan publik sendiri Di Signal Iruna Park Mereka mengalahkan Dynamit Denmark Dengan 2-0 Yang paling mengejutkan tentunya bagaimana Swiss bisa menjungkalkan Italia yang lebih difavoritkan Dan tim asuhan Italia ini yang dilatih oleh Luciano Spalletti Harus tertunduk Sedih Ketika mereka harus kalah Gagal mempertahankan gelar juara Saya pikir rasa kecewa itu memang wajar Karena Swiss ini layak untuk bisa menang Kalau melihat dari semua aspek di lapangan Statistik pertandingan Mereka hanya kalah tipis sebenarnya dalam penguasaan bola secara keseluruhan Tapi di lapangan memang mereka tampil sangat baik Italia itu gak berkutik sama sekali Wajar Italia kalah Dan Swiss bisa mendapatkan kemenangan yang luar biasa Fantastis memang buat mereka Untuk bisa membalas bagaimana di Juro yang lalu mereka tersisi Dan sekarang ada rasa puas Buat Manuel Akanji dan kawan-kawan Untuk bisa terus melaju sampai ke babak 8 besar Teman-teman kita lihat Bagaimana statistik mereka 16 percobaan menembak Ada 4 on target Berbanding kalau kita coba ke Italia Italia itu melepaskan 11 tembakan Hanya 1 on target Bahkan di bawak pertama Italia pun tidak bisa menembak Sama sekali di bawak pertama Baru mereka bisa dapatkan di bawak kedua Dan ini menggambarkan sangat jelas Bahwa Swiss layak untuk bisa memenangkan pertandingan Ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Spalletti di Italia Termasuk memainkan El Sarawi Lebih dulu Ya ada Skamaka bermain di depan Tetapi ini sulit saya pikir Jorginho ditaruh di bangku cadangan Ada beberapa perubahan Nah disini Di belakang ada memang Mancini tampil lebih dulu Untuk bisa menampingi Bastoni Tapi Donnarumma juga tampil luar biasa Kalau bukan Donnarumma Banyak gol yang akan bersarang di bawang Italia Dan 2 gol bagi Swiss Itu diciptakan oleh Remo Freuler Di menit ke 37 Dan juga bagaimana Ruben Vargas Melakukannya di menit ke 46 Kalau bicara dengan Ruben Vargas ini Dia sebelumnya menjadi otak asis Untuk gol dari Remo Freuler Karena dari bola dia lah Dia memberikan asis terukur Dan Remo bisa masuk ke kotak penalti Menusuk Sulit untuk dicegat oleh Mancini Dan dia bisa menaklukkan Donnarumma Saya kira gol pertama ini Mengukul mental bagi pemain-pemain Italia Dalam pertandingan semalam Dan akhirnya Vargas Mengkonversi gol kedua dengan luar biasa Placing dia ke Tiang jauh Gagal diantisipasi oleh Lunarumma Dan ketika Swiss Unggul dengan 2-0 Saya pikir ini Sudah selesai Bagi Italia Untuk bisa terus melaju Kalau melihat juga Memang dari penampilan Di fasia grup Memang di grup B Italia juga kurang begitu Bagus Karena kita tahu bersama lah Mereka hanya menang dramatis Di akhir-akhir pertandingan Itu melawan Kroasia Yang hampir membuat mereka tersisi Tapi akhirnya Mereka bisa lolos dengan gol penyama Di menit-menit akhir itu Tapi Swiss yang saya sudah bilang kemarin Di video saya Sempat menyulitkan Jerman Di grup A Sebelum bermain 1-1 Ini berbahaya Berpotensi kuat Untuk menyingkirkan Italia Seperti yang saya katakan kemarin Dan ternyata benar Bahwa Italia tersungkur Di hadapan Tim Asuhan Murad Yakin ini Dan hati-hati Buat siapapun yang akan menghadapi Swiss Di babak 8 besar Karena Swiss akan menunggu pertandingan Antara Inggris melawan Slowakia Yang akan Dimainkan hari ini Ya pada malam ini Pemenang Inggris dan Slowakia Sudah ditunggu Oleh Swiss Kalau Inggris yang lolos Ini menarik Apakah Inggris akan menjadi korban kedua Untuk kejutan besar kedua Yang akan dilakukan Dimangsa oleh Swiss Ya setelah Italia Tentunya mereka mengincar Inggris tapi bagi Swiss siapapun Mereka sudah siap tentunya untuk Bisa membuat Ledakan lagi Di Euro Ya bahkan mungkin bisa Melaju sampai semifinal Dan final terbuka Kalau melihat gaya bermain mereka yang sangat Atraktif Ya bagaimana mereka dengan Pressing yang sangat kuat Yang membuat Dari sulit untuk Berbuat banyak Ya untuk bisa Menembak aja Hanya satu kali Ya Dari sebelas persiapan menembak Sudah mengembarkan bahwa Pertahanan mereka sangat kuat Pak Biansar Rodriguez di belakang Penjaga gawang Dan Sommer Juga tampil Oke Dan Hati-hati Bagi Inggris Yang lebih diunggulkan Melawan Slowakia Pada malam hari ini Untuk bertarung Melawan Swiss Nah tuan rumah Jerman Ya kalau Swiss mendapatkan Kemenangan mereka di Olimpiade Stadion Olimpiade di Berlin Bagi Dimansaf Jerman sukses di Sinal Indonesia Park Markasnya Dortmund Mereka bisa menang Seharusnya Jerman bisa menang Lebih dari Dua gol Kalau bisa melihat Ada beberapa gol Jerman yang di-annulir Termasuk gol di Menit-menit awal Tandukan dari Nico Solterbeck Dan akhirnya ada Melihat dari Fars Joshua Kimmich Agak mengganggu Pemain Denmark Dan ini Dibatalkan Berarti ini gol yang Sangat baik Gol bersih Namun Jerman dengan Dominasi yang sangat tinggi Agresivitas mereka Ya bagaimana mereka terus Bisa mengurung Pertahanan bagi Denmark yang membuat Mereka memang Hanya soal waktu Untuk bisa memenangkan Pertandingan Denmark sebenarnya Masih bisa mencinta gol Lewat Anderson Ya satu momen Di bawah kedua Setelah mereka bermain Imbang 0-0 Tetapi kemudian Ada Fars Mendapatkan Ada offside Dan membatalkan Gol dari Anderson Leroy Sane Juga bisa membuat Gol-goal yang Sangat baik Ya Kemudian Dianulir Ada beberapa gol Kemudian ada Florian Wirtz Juga Dianulir Dan ada Tiga peluang bersih Yang dilakukan oleh Kai Havertz Selain dia bisa mencinta gol Lewat penalti ya Tapi Sesudah itu Dia ada tiga Yang mestinya bisa membuat gol Jamal Musiala Yang mendapatkan Kesempatan itu Ya Luar biasa memang Jamal bermain Ya Hampir saja Kalau tiga gol Berurutan masuk Dari Kai Havertz Setelah dia mencetak gol Penalti Dia akan membuat Empat gol Dalam pertandingan Melawan Denmark Ya pada Dini hari Tadi Tapi dia hanya Mencetak satu gol Lewat Penalti Dan ini Merupakan Penalti kedua Ketika melawan Skotland Juga mendapatkan Penalti Dan dia mengeksekusi Dengan baik Untuk menaklukkan Angus Gun Penjaga gawang Dari Skotland Dia sudah mencetak Dua gol Jadi Jerman ini Kalau bisa dikatakan Dari 10 gol Secara keseluruhan Dalam empat pertandingan Yang mereka Lalui di Euro kali ini Dengan fantastis Itu Jamal Musiala Yang mencetak gol Kedua melawan Denmark Sudah membuat Tiga gol Sejauh ini Dua gol dari Havertz Dan juga ada Dua gol dari Niklas Fulgruch Ini Sangat baik Sementara Florian Wiers Juga mencetak Gol-goal Ada Emre Can Juga yang ikut Mencetak gol Di sana Dan Si anak muda Jamal Musiala Memang tampil oke Penalti pertama Hensbol Yang dilakukan Anderson Dari sisi kiri Bagaimana David Rao Mengangkat bola itu Dan wasit Michael Oliver Menunjuk Ketika gol ini Dilakukan dengan sangat baik Oleh Kai Havertz Walaupun arah yang tepat Lompatan dari Kasper Schmeichel Penjaga gawang Denmark Mengarah ke sudut kiri Tapi Bola terlalu cepat Yang diarahkan oleh Harvest Untuk mampu bol gawang Denmark Gol ini Yang menambah semangat Bagi Jerman Bagaimana Jerman Bermain dengan sangat Baik sebelum Musiala bisa Mencetak gol Kalau Havertz bisa membuat Gol di Menit 53 Kemudian Menyusul di Menit 68 Jamal Musiala Setelah mendapatkan Umpan dari Niko Slotterbeck Umpan jarak jauh Jamal muncul Dengan kecepatan tinggi Yang tidak bisa Dikejar oleh Anderson Dan termasuk Nefestergaard Chris Danson Tidak bisa melakukan itu Dan dia memplacing bola Untuk menaklukkan Kasper Schmeichel Dua gol ini Sudah membuat Jerman lebih nyaman Ada memang tekanan-tekanan Yang dilakukan oleh Christian Eriksen Dan kawan-kawan Ada beberapa Kesempatan Tapi Jerman harus bersyukur Kali ini mereka Cleanseed Karena Jerman itu Tidak pernah Cleanseed Dari awal Melawan Skotland Mereka kebobolan Itu yang membuat Mereka Kecuali melawan Hungaria Yang mereka masih bisa Menang Dan ini Cleanseed kedua Tapi Kemudian lawan Swiss mereka kebobolan Artinya Sebelum menang Melawan Denmark Ini 9 pertandingan Sebelumnya Mereka hanya 1 Cleanseed Sebelum mereka bisa Mendapatkan Cleanseed kedua Melawan Dinamit Dinamit Denmark Tidak bisa meledak Diredam oleh Anak-anak Derpanser Dalam Pertandingan ini Bagaimana Nagelsmann Bisa memainkan Starting Eleven Dengan perubahan Mittelstadt Yang biasa bermain di kiri Digantikan oleh David Rao Kemudian Ketidakharian Yonatan Tah di belakang Digantikan oleh Nico Slaughterbeck Untuk mendampingi Antonio Rudiger Di kanan tetap ada Joshua Kimmich Kemudian Double pivotnya Dimainkan dengan baik Oleh Tony Cross Yang tidak tergantikan Bagaimana pasing-pasing Yang luar biasa Dari Cross Didampingi oleh Andris Robert Andris Sangat baik Nah Sane dimainkan Lebih awal Florian Wiers Nanti masuk di bawah kedua Biasanya kan Wiers Akan tampil dengan Tiga gelandang Ada Gundogan Yang juga ditarik keluar Sebagai kapten Di sana Jamal Musiala Yang juga ditarik keluar Bersama dengan Kai Havers Yang terus Ditinggalkan oleh Nagelsmann Tidak tergantikan Di posisi Falsenain ini Dan Semua taktik Yang dilakukan oleh Nagelsmann Dijalankan dengan baik Oleh anak-anak Jerman Dan Saya kira memang wajar Pantas mereka Dengan intensitas permainan Yang sangat bagus Tidak tinggi Bagaimana mereka bisa Mendapatkan Kesempatan sekarang Untuk lolos ke Bapak perempat final Bahaya bagi Jerman Kalau mereka bisa Melaju terus sampai ke Semifinal Bukan tidak mungkin Mereka akan juara Di depan publik mereka Dan kita akan Menantikan itu Lawan yang akan Dihadapi oleh Jerman Di babak lapan besar Tidak main-main Kemungkinan besar adalah La Furia Roja Spanyol Spanyol akan bertarung nanti Dini hari menghadapi Georgia Di atas kertas Saya pikir Georgia Memang harus hati-hati Ini tim yang mengejutkan Portugal Spanyol sudah tahu ini Tidak boleh menganggap Enteng Bukan tidak mungkin Akan ada kejutan lagi Seperti Swiss menyingkirkan Italia Jadi Bagi La Fuente Bagi pelatih Spanyol Tentunya harus Waspadai dengan Georgia ini Tapi Katakan Kalau saya bisa katakan Spanyol Yang akan menang Mereka akan ketemu dengan Jerman Rame Di babak lapan besar Salah satu di antara Jerman Atau Spanyol Akan pulang Tersisi Kalau Itali sudah angkat kopor Ya Siapa yang akan menyusul Nanti Apakah ada kejutan dari Georgia Untuk memulangkan Spanyol Kita akan tunggu Atau Slovakia Yang membuat kejutan Pada nanti malam Untuk bisa menyingkirkan Inggris Itulah Momen-momen yang kita akan tunggu Di dalam Iguro 2024 Ini Dengan saya Bung Ropan Ciao